Setelah terjadi kebakaran pada kantor pelayanan terpadu, tentunya yang namanya pelayanan banyak dokumen-dokumen, file-file yang berkenaan dengan proses peribinan. Karena pemerintah Kota Bekasi menetapkan satu pintu proses peribinan, yaitu di BPPT. Dan ini menjadikan pembelajaran bagi kita bukan saja persoalan terbakar gedungnya, tapi ada pelayanan kepada masyarakat yang pasti akan terganggu. Oleh karena itu pemerintah mau mengambil langkah-langkah terhadap semacam, ini kan persoalan adalah persoalan bencana ya, persoalan luar biasa. Akan melakukan langkah dan memberikan informasi kepada musbida, jangan sampai persoalan pelayanan ini terganggu, apa yang harus kita lakukan? Kapan dipastikan Pak pelayanan berjalan lagi Pak? Ya 2-3 hari lah, seminggu lamanya lah. Karena membangun software-nya ini yang tidak mudah. Membangun software-nya ini kan habis semua. Belum ada, kita kira-kira tahu, semua persoalan ya Pak? Ya kalau kerugian fisik sudah kelihatan, meter perseginya sudah kelihatan. Tapi kerugian non-fisiknya ini, bukan non-fisik orang-orang ya, tapi non-fisik sistem. Ya sistem, terus sama dokumen-dokumen yang tentunya itu dibutuhkan. Karena dokumen ini kan butuh proses administrasi yang lama. Misal ada orang suatu saat membutuhkan kelengkapan dari yang ada, ada proses hubungan. Ini kan harus, ini lah yang mesti nanti disampaikan kepada Polres ya. Karena kita akan melaporkan ini kepada Polres, tidak ada unsur kesengajaan. Kan awal saya udah ngomong seperti ini, nanti tentunya lab bus laptor ya, Polri yang akan menentukan itu. Tapi kita lihat kondisinya seperti ini. Informasi yang dibutuhkan, lebat-lebatan sendiri ya? Sampai saat ini kan kita belum bisa menentukan. Tapi yang jelas adalah, pasti dari arus pendek. Sama seperti mungkin gedung yang lama. Sekarang sudah kita rehabilitasi, sudah rehabilitasi. Pak, evaluasi bagaimana? Oh iya, akan kita evaluasi menyeluruh. Ya, bukan saja pada persoalan kendaraannya yang sudah tidak layak ya. Terutama juga pada SOB-nya. Karena saya lihat tadi ini, lebih banyak, lebih banyak.